Sebuah klinik kesehatan di Kabupaten Cianjur, pemisah memberikan pelayanan kesehatan sekaligus pengobatan gratis pada bulan suci Ramadhan. Cukup dengan membaca ayah suci Al-Quran satu juz, warga kurang mampu bisa langsung cek kesehatan dan berobat secara gratis. Seperti inilah kegiatan bulan Ramadhan di sebuah klinik harapan sehat di Jalan Cibeber, Kecamatan Cilakuka, Bupaten Cianjur. Dengan memberikan pelayanan kesehatan khusus bagi masyarakat yang kurang mampu, cukup dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran satu juz, pasien bisa mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan secara gratis di klinik tersebut. Tak hanya itu, untuk membacakan ayat suci Al-Quran pun dapat diwakilkan oleh keluarga maupun kerabat pasien yang mengantar ke klinik. Dengan pelayanan itu, antusias warga khususnya yang kurang mampu membeludak. Dalam sehari, pasien yang datang ke klinik itu mencapai 15 hingga 20 orang yang membayar dengan membaca ayat suci Al-Quran satu juz. Pasien dapat diperiksa mulai dari cek kesehatan, pemeriksaan darah, pemeriksaan mata, dan sebagainya, hingga mendapatkan obat secara gratis. Program pelayanan kesehatan dibayar mengaji satu juz tersebut sudah berjalan selama 10 tahun, terlebih setiap memasuki bulan Ramadhan. Pasien pun semakin banyak, sehingga pihak klinik harus selalu siaga dalam memberikan pelayanan, terutama untuk keluarga kurang mampu. Menurut pihak klinik harapan sehat, ide program berobat gratis tersebut berawal dari banyaknya pasien yang tidak mampu untuk membayar biaya pengobatan. Sehingga pada bulan suci Ramadhan pihaknya memberikan keringanan terhadap para pasien yang kurang mampu. Dengan membayar pengobatan cukup dengan membaca ayat suci Al-Quran satu juz, pasien pun bisa mendapatkan layanan dan pengobatan. Dengan program tersebut pihaknya berharap semua masyarakat bisa mendapatkan pelayanan secara baik dan menyeluruh serta terjangkau. Pasien yang tidak mampu ini dapat berobat gratis hanya dengan mengaji satu juz. Jadi mereka cukup hanya bilang bahwa orang tidak mampu, atau ada surat juga, orang tidak mampu. Nanti di bagian pendaftaran ini mereka bisa menulis formulir untuk bebas biaya dengan mengaji satu juz. Jadi mereka nanti akan diarahkan ke tempat untuk mengajinya, dan mengajinya pun ini bisa pasiennya sendiri, ataupun kalau pasiennya tidak buat, ini bisa pengantar pasien. Pelayanan dan pengobatan gratis itu dananya berasal murni dari dana subsidi silang pengelolaan klinik harapan sehat. Targetnya adalah memberikan bantuan dengan pelayanan pengobatan gratis terhadap warga yang kurang mampu. Saya kemari berobat, kebetulan ada program gratis dengan mengaji satu juz. Jadi Alhamdulillah saya digratiskan untuk pengobatan. Dengan adanya pelayanan dan pengobatan gratis yang dibayar dengan membaca akuran satu juz, pasien mendapat pelayanan dari pihak klinik. Program ini dirasa sangat membantu bagi warga yang kurang mampu, selain pasiennya diperiksa kesehatan, juga mendapatkan pengobatan secara gratis.